Jalur-jalur pegunungan Jawa Inilah C-12, si kecil tangguh yang tidak berhenti walau sudah berusia lebih dari 120 tahun. Jalur-jalur pegunungan Jawa Episode ini didukung oleh Jalur-jalur pegunungan Jawa Di produksi oleh Hartmann, Jerman, seri 300 langsung menjadi andalan SS di jalur pegunungan Jawa Barat. 48 unit seri 300 didatangkan secara bertahap antara tahun 1879 sampai 1896 dan mendapat julukan Chemnitzer karena diproduksi oleh Hartmann di kota Chemnitz. Pada awal 1880-an, di Eropa muncul lokomotif wap jenis baru yaitu lokomotif kompon. Keunggulan lokomotif ini adalah penggunaan wap dan bahan bakar yang lebih efisien. Lokomotif kompon dua silinder terbukti tangguh menarik kereta barang di Eropa. SS pun tidak mau ketinggalan mengaplikasikan lokomotif kompon ini. Pada tahun 1892, dipesanlah lokomotif Chemnitzer bertipe kompon dan diberi nama seri 400. Seri 400 ini menggunakan rangka dan ketel yang identik dengan seri 300, tapi berteknologi dua silinder kompon. Selama 20 tahun, kedua seri Lok ini bertugas di jalur pegunungan sampai akhirnya digantikan oleh lokomotif-lokomotif malet yang lebih kuat. Seri 300 dan 400 kemudian disebar ke seluruh Jawa dan bertugas di jalur datar menarik kereta barang kelas berat. Tapi tugas ini pun tidak berlangsung lama. Ketika SS membeli seri 900 atau D50, maka seri 300 dan 400 dianggap tidak cukup kuat tenaganya untuk beroperasi di jalur utama. Akhirnya, kedua seri ini hanya diberi tugas langsiran. Teknologi kompon seri 400 dianggap kurang sesuai dengan tugas langsiran. Karena itu, lokomotif ini didinaskan menarik kereta campuran di jalur cabang. Tahun 1930-an bukanlah masa yang bersahabat untuk seri 400. Karena hampir separuh seri 400 dibesituakan oleh SS. Mungkin usianya yang sudah tua dan sulit merawat lok kompon menjadi alasan perucatan awal lok-lok ini. Sehingga saat Jepang datang, tidak banyak seri 400 yang masih tersisa saat diberikan nomor baru C-12. Beruntung 3 unit C-12 terselamatkan sampai hari ini. C-12-06 di Museum Transportasi TMII C-12-40 di Ambarawa Dan C-12-18 yang berhasil dihidupkan kembali. Perjalanan reaktifasi C-12-18 berawal dari Rob Dickinson menemukannya di Dipo Cepu dengan kondisi relatif utuh. Pada tahun 2002, beliau berinisiatif memindahkan C-12-18 ke Ambarawa agar lebih terlindungi. Rob bersama John Tillman, penggagas Friends of Ambarawa Railway Museum, berhasil mengumpulkan dana sekitar 1.000 dolar sehingga C-12-18 berhasil diamankan di Dipo Ambarawa. Tahun 2005, sejumlah dana bisa dikumpulkan untuk menguji ketel C-12-18 sekaligus memulai proses restorasinya. Di bawah arahan Pak Puji, C-12-18 akhirnya hidup kembali di pertengahan 2006. PEMBICARA 1.000 dolar sehingga C-12-18 berasil diamankan di Dipo Ambarawa. PEMBICARA 2.000 dolar sehingga C-12-18 di Perlindungi. Uji coba jalan antara Ambarawa dan Jambu berhasil dilakukan dan C-1218 dinyatakan operasional untuk menarik kereta wisata. Pada tahun 2009, pemerintah kota Solo bekerjasama dengan PT Kereta Api mengoperasikan sepur pelutup Jaladara sebagai kereta wisata antara Stasiun Purwasari dan Solo Kota. Maka dilakukan proses pemindahan dari Ambarawa ke Purwasari. 113 tahun setelah kedatangannya di Jawa, C-1218 diresmikan oleh wali kota Solo Bapak Joko Widodo. Berbeda dari tugasnya dulu beroperasi di jalur penggudungan, C-1218 kini menarik kereta wisata berjalan di sepanjang jalan Selamat Riyadi, menarik dua kereta CR144 dan CR16. Terima kasih telah menonton! Lengkingan peluit C-1218 di sepanjang jalan seolah sebagai pengingat bahwa lokomotif ini adalah lokomotif kuap tertua yang operasional di Indonesia. Berkat kegigihan orang-orang yang peduli, C-1218 masih bisa bertahan hidup hingga hari ini, menuliskan kisah-kisah baru mungkin untuk 100 tahun lagi. didukung oleh Seranyi, Autodictase